Al-Fatihah Halis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit Al-Dohak, Al-Ansari, Al-Khazraji Abu Kharijah Seorang sahabat Termasuk daripada kibar sahabat Karena Katibanil Wahyi Beliau adalah penulis wahyu Kalau ada wahyu turun yang dipanggil Zaid bin Thabit Ada Ubayah bin Ka'ab Ada Zaid bin Thabit Namanya Katibul Wahyi Yang menulis wahyu Wahyu turun dipanggil Zaid bin Thabit Kemudian dituliskan Zaid bin Thabit dilahirkan di Madinah Kemudian dibesarkan di Mekah Bapaknya terbunuh Dan beliau berusia enam tahun Jadi bapaknya terbunuh Ketika beliau berusia berapa tahun? Enam tahun Yatim Wahajara ila Wahajara ma'an Nabi Kemudian berhijrah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau berusia sebelas tahun Ikut hijrah sama Rasul Wa ta'allama wa tafaqha fiddin Termasuk orang yang alim Yang faqih Termasuk ahli fara'id beliau Dikatakan Awalu ilmin yurfa'u minal ard Ilmul fara'id Ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu yang pertama kali hilang dari bumi ini Adalah ilmul fara'id Banyak yang gagal bisa Tentang ilmul fara'id Sudah banyak yang meninggalkan daripada fara'id Karena banyak yang tidak tahu Ilmunya hitung-hitungan Ya, padahal sudah jelas di dalam al-Quran Tentang pembagian fara'id Tapi banyak yang meninggalkan ini Kata Rasulullah Awalu ilmin yurfa'u minal ard Ilmu yang pertama kali diambil Muka bumi ini adalah ilmul fara'id Ilmu tentang warisan Agak belajar Tentang ilmul waris Warisan Maka dikatakan beliau ini Kana Rasan Bil Madinah Seorang hakim Ya, fil qadai wal fatwa Tentang fatwa Wal qira'ah Ahli qira'at juga Wal fara'id Ahli fara'id Wa kana Umar yastaklifu Alal Madinah Iza safar Ya, beliau ini Ya, ketika Umar bin Khattab pergi Maka yang menggantikan Umar bin Khattab Di Madinah Adalah Zaid bin Thabit Jadi, ahli fatwa Ahli fiqh Kemudian daripada Ilmu al-fara'id Dikatakan Ahli qira'at juga Zaid bin Thabit Ya Kemudian dikatakan Alal Zaid bin Thabit Termasuk Khudul Quran an'arba' Ambil Quran kepada empat orang Ya Siapa? Abdullah bin Abbas Ubayy bin Ka'ab Zaid bin Thabit Kemudian Apa? Satu lagi Siapa? Allah Mas'alui Mawla'abi Huzaifah Namanya Ya, satu orang lagi Ya, mawla'abi Huzaifah Ahli qira'at juga Termasuk siapa? Zaid bin Thabit Katibul Wahyi Kalau Umar bin Khattab Keluar Maka yang menjaga di Madinah Digantikan oleh Zaid bin Thabit Ya Hadis ini menjelaskan Tentang apa Datang orang Muslim Ya ragabuna fil ilm Ingin mengetahui Ya Tentang ilmu Gagimana Fil ilmi Wa ma'rifati ahwali Sallallahu alaihi Ada sekelompok Ingin tahu Ya Tentang Ini Rasulullah Sudah wafat Yang kadang merawatkan ini Dikatakan Khawrija bin Zaid bin Thabit Khawrija Ya Bin Zaid bin Thabit Anaknya Zaid bin Thabit berkata Ya Dakhulana farun ala Zaid Jadi Ini hadisnya Hadis Kepada sahabat Ya Hadisnya mawkuf Tapi Maknanya marfu Karena Diambil kepada Rasulullah Bercerita tentang Rasulullah Datang orang Pengen tahu Jadi Seorang tabi'in Siapa itu tabi'in Tabi'in adalah orang yang berjumpa Sahabat Namanya Tabi'in dalam keadaan Islam Dan mati dalam keadaan Islam Siapa itu sahabat Orang yang Berjumpa dengan Rasulullah Namanya Sahabat Ya Orang yang berjumpa Rasulullah Ya Pada Orang yang berjumpa Rasulullah Dalam keadaan Islam Dan mati dalam keadaan Islam Ada jumpa Rasulullah Tapi tidak Islam Tidak sahabat namanya Ya Maka datang Segerombolan tabi'in Sekelompok orang Datang kepada siapa Kepada Zaid bin Thabit Radiyallahu'an Ingin mengetahui Tentang Ahwali Rasulullah Ya Ingin mengetahui tentang Bagaimana Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Kemana perginya Ila Zaid bin Thabit Radiyallahu'an Ini Rasulullah meninggal Yang datang siapa Tabi'in Tidak berjumpa Rasulullah Tapi mereka ingin mengetahui Bagaimana Rasulullah Lagi kita baca kitab ini Kita ingin tahu Bagaimana Rasulullah Rambutnya Matanya Jalannya Ahlaknya Makannya Tidurnya Sudah kita bahas Ya Tinggal dicari aja nanti Di Youtube-nya ya Nah tapi ada sebagian Yang dibahas di Di kajian Ya Ya Kita lanjutan Ya Datang Fahakbarahum Sekarangnya Sekarang lagi keluar Masjid Dan sebagainya Maka Kenapa beliau banyak tahu Tentang Rasulullah Yang pertama adalah Jarun lahu Jar Fakat Kanajaran Lahu Wamin Ya Wamin Katabatil Wahyu Dan Termasuk bagian Daripada penulis Wahyunya Rasulullah Jadi kalau ada Wahyu turun Ya Dipanggil Zaid bin Thabit Ditulis Suruh nulis Wahyu Karena Rasulullah Tidak bisa nulis Yang nulis siapa? Zaid bin Thabit Dan Zaid bin Thabit ini Banyak mendengar Tentang perkara-perkara dunia Jadi masalah dunia Juga disampaikan Dan masalah akhirat Banyak mengetahui Siapa? Zaid bin Thabit Dan Zaid bin Thabit Belajar daripada Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tentang apa? Adabit ta'am Wasyarab Tentang bagaimana minum Bagaimana makan Bagaimana tidur Balakala wasyariba ma'hu Bahkan Zaid bin Thabit Suka juga Pernah makan dan minum Bersama Rasulullah Jadi tahu bagaimana Rasul makan Bagaimana Rasul minum Bagaimana Rasul di perjalanan Belakala wasyariba Tidak hanya Diajarkan Tapi bahkan melihat Langsung Bagaimana Rasulullah makan Melihat langsung Bagaimana Rasulullah minum Kemudian berkata Zaid bin Thabit Seorang sahabat ini Kepada jamaah tadi Yang datang Yang bertanya Kepada Zaid bin Thabit Semuanya itu Akan saya ajarkan Kepada kalian Sehingga kalian Paham tentang agama Maka kan disini Beruntung Termasuk Allah menginginkan Kebaikan kepada kita Termasuk Allah menginginkan Kebaikan kepada kita Selagi hati kita Ingin hadir Majlis ilmu Itu Allah masih Menginginkan Kebaikan kepada kita Ketika Allah menginginkan Kebaikan kepada Seorang hamba Allah berikan Kepadanya Pemahaman agama Paham agama Tidak dapat Diambil Tidak dapat Diterai Kecuali dengan Menuntut Ilmu Hadir majlis-majlis Ilmu Maka ini Tuhan Thabit Belajar Ngaji sama siapa Ngaji sama Zaid bin Thabit Seorang faqih Mufti Makan ahli farait Ahli kiraat Maka kata Zaid bin Thabit Kullu zhalika Allimuhu lakum Hatta tatafakuhuna Fiddin Saya ajarkan Kepada kalian Agar kalian Paham Tentang ilmu Agama Yang dibawa oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Apa faidahnya Yang pertama Yang pertama Zaid bin Thabit Hafizhal Quran Kullah Karena gak semuanya Ada orang Kenapa suruh Ambil Quran Kepada Zaid bin Thabit Karena Kenapa hanya Empat orang sahabat Khudul Quran An-Arba' Tadi Salim Maula Abi Huzaifah Namanya Salim Jadi Khudul Quran An-Arba' Abdullah bin Abbas Zaid bin Thabit Ubay bin Ka'ab Salim Maula Abi Huzaifah Radiyallahu anhum Ambil empat orang ini Kenapa? Karena Yang faqih banyak Tapi Zaid bin Thabit Udah faqih Alim Al-Quran Beliau yang Ngaji kepada Rasulullah Dengan bacaan Yang bagus Dengan Makrut yang Fasih Dengan Tajwid Dan sebagainya Dengan hukum-hukum Yang sekarang ada Dulu Tidak ada Tajwidnya Tapi Bacanya sudah ada Bacanya secara Tajwidnya sudah ada Kita harus belajar Sama ini Kenapa? Ini orang yang Yang baca Yang Yang hafal Quran Ada Tapi yang Mengetahui tentang Tetaknya Makrutnya Yang fasih Tentang Orang yang sangat Teriti dalam Baca Quran Maka Zaid bin Thabit Habdul Quran Nakullah Waqor'ahu Ala Radiyah Beliau Baca di hadapan Rasulullah Sallallahu Alhi wasallam Maka kalau ada Sanat Quran Nyambungnya ke Zaid bin Thabit Ubayy bin Ka'ab Saya nyambung Sanat Allah bin Abbas Nyambung sanat Sanat kita nyambung Sanat Kur'annya nyambung Kepada Sahabat Zaid bin Thabit Ubayy bin Ka'ab Jadi ahli Quran Juga Ahli fiqh Bahkan ahli fara'in Yang kedua Faidahnya Al-kulub Hayatun Lilnafsi Yasdur Anhal Af'al Al-jamila Ahlak itu Akan ditimbulkan Akan tampak Daripada Perbuatan-perbuatan Yang terpuji Secara akan Orang katakan Dia Ahlaknya baik Lihat dulu Perangainya Lihat ucapannya Ya Hatinya baik Tapi omongannya Kasiat Nggak ahlak Terpuji Maka Lihat perkataannya Ucapannya Perlakunya Maka perlu ada Ashar Dampak daripada Ahlak yang baik itu Dengan perilaku Lihat ucapannya Ini kalau ngomong Kira-kira Sering busta Atau tidak Suka nipu Atau kagak Ini orang Kalau berbicara Jangan-jangan Omongannya kotor Suka mencelah orang Suka ngomongin orang Suka munjing orang Dan sebagainya Ya Ini namanya Tidak baik Suka nipu orang Suka mukul orang Dan sebagainya Maka ya Ahlak yang terpuji ini Harus tampak Daripada Diri kita Sebagaimana Dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Harus Muncul daripada Perilaku Seseorang Namanya Ahlak Bah Ahlak yang baik Yang terpuji Maka inilah Pelajaran dapat Diambil Seorang tabi'in Ingin mengetahui Ahlaknya Rasulullah Mereka bertanya Kepada sahabat Orang yang berjumpa Kepada Rasulullah Dan mereka Bertanya Kepada orang Yang tepat Siapa itu Zaid bin Sabit Kenapa tepat Yang pertama Beliau Tetangganya Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Yang kedua Beliau Katibul wahyi Dan beliau Membaca Orang yang Afal Al-Quran Dan membaca Langsung dihadapan Rasulullah Sinyak 30 Ada orang yang ngaji Sahabat yang ngaji Sama sahabat yang lain Sebagian Rasulullah Sebagian Kesahabat yang lain Tidak semuanya 30 Tapi Zaid bin Sabit Baca Dihadapan Rasulullah 30 Dihadapannya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Maka penting Belajar Quran Belajar ilmu agama Harus Kepada orang Yang bersambung Sanatnya Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Apa yang bisa Kita ambil Pelajaran Yang pertama Al-Hathu ala Tolabil ilmi Perintah Untuk selalu Nuntut ilmu Bersyukur Kita berada Di majlis Di masjid Yang banyak buruktu Yang memang Pakar di bidangnya Maka Ruhi Kalau kita tidak Bisa mengikuti Dan menghadiri Majlis-majlis ilmu Dan bersyukur Kepada kita semua Yang rajin Hadir majlis ilmu Mudah-mudahan Nuntut ilmunya Dapat pahala Ya Nuntut ilmu Kata Tidak nulis Dapat negeri raja Majlisnya Jiping Majlis Kuping Dapat pahalannya besar Apalagi dicatat Kemudian Di amalkan Dan diajarkan Lagi pada yang lainnya Yang kedua Al-Hathu ala Tawsilil ilmu Yang kedua Jangan menyembunyikan ilmu Sampaikan ilmu Ya Jangan menyembunyikan Ya Jangan menyembunyikan Man Su'ilaan ilmin Barang siapa Ditanya tentang ilmu Fakatamahu Kemudian dia sembunyikan Uljima Ya Akan dibelenggu Nanti pada hari Kiamat Salah satunya Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu'an Itu takut Ketika turun ayat Innal ladhina yaktumuna Ma anzalla Minal bayinati Walhuda Min ba'di ma bayannahu Lin nasir Fil kitabi Ula'ika yal'anhumullah Wa yal'anhumullah Karena yang menyembunyikan ilmu Dilaknat oleh Allah Yal'anhumullah Ya Tapi tidak semua pertanyaan Mesti dijawab Kalau gak tahu Bilang La'adri Nggak tahu Nanti jawabannya Dan sebagainya Itu gak Gak mesti orang itu Harus jawab semuanya Ada di Mesir Namanya Sheikh Imad Ifad Dia mati terbunuh Di Mesir Masuk di Al-Fatwa Beliau diuji dengan Grand Sheikh Sheikh Ahmad Tayyib Sheikh Al-Azhar Sekian banyak pertanyaan Ada beberapa pertanyaan yang bilang La'adri La'adri Karena sebab gak tahu Beliau mengatakan Saya tidak tahu Ya Padahal ini memang Pertanyaan yang sulit Dan buku ini sulit dipahami Dan beliau mengatakan La'adri Maka Maksudnya beliau ke Darut Ifta Gara-gara kata-kata La'adri Karena Sebagian orang Gengsi Kalau ada yang bertanya Gak bisa jawab Dia Gengsi Nah ini salah satu Seorang alim Dia bilang La'adri Itu sudah Masuk Ya Jiwa benar-benar Dia tahu Kasih tahu Yang dia datang Dia tidak tahu Atau nanti Kasih tahu Dan sebagian Mesti langsung dijawab Ya nanti Misalkan La'adri Kasih Al-Azhar Yang ketiga Seorang Muslim Harus mengetahui Tentang kehidupan Rasulullah Baik yang kecil Ataupun yang besar Dari makannya Bagaimana Minumnya Rasulullah Berjalan Dari yang besar Sampai yang kecil Kita mesti mengetahui Tentang kehidupannya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Ya tak kenal Maka Tak sayang Maka kenali Rasulullah Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi